Seorang pria mengamuk di wilayah Simpang 5 Pendopo, penukal Aba Pelmatang Ilir, Sumatera Selatan. Pria yang diduga mengalami gangguan jiwa itu kemudian ditangkap Satpol PP pada Jumat siang. Dalam video yang beredar, tampak pria itu tengah berada di tubuh ikan yang merupakan ikon dari pemerintah kabupaten setempat. Warga sekitar pun sempat dibuat ketakutan setelah pria ini mengamuk. Tak berselang lama, petugas Satpol PP akhirnya dapat mengamankan pria tersebut. Pria itu lalu diserahkan ke dinas terkait. Apa Pak ini Pak? Kepala Bidang Rehabilitasi. Pak ini serahan dari mana Pak informasi dari ODGJ? Informasi tadi yang mendapat dari Pol PP yang menginformasikan bahwa ada ODGJ yang merusak salah satu fasilitas umum di Simpang 5. Kemudian kami turun langsung ke lapangan. Kemudian ODGJ tersebut dibawa oleh Pol PP ke dinas sosial. Nah ada di sini. Kami cek dulu identitas ke Capil. Tapi sampai saat ini terkendala, belum ditemukan identitasnya. Langkah kita Pak gimana Pak? Langkah kita sekarang untuk mengetahui identitasnya ini. Yang pertama, karena dia tadi sempat mengatakan orang sini, orang Bali. Maka kami menyebarkan berita tersebut ke Kepala Desa untuk kami konfirmasi apakah ini warga mereka. Seandainya bukan warga Bali gimana? Seandainya bukan warga Bali, kita akan usahakan kita titip di Pantipiuti Palembang. Tahui kejadian serupa sebelumnya juga pernah terjadi. Untuk itu warga berharap kepada pihak terkait agar lebih memperhatikan sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih telah menonton!